Pemirsa Polisi berhasil membekuk seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu di desa Tamblang, kecamatan Kubu Tambahan Buleleng. Jaringan ini merupakan perpanjangan tangan pengedar narkotika yang beraksi dari dalam lapas kerobokan. Jaringan ini terungkap setelah sebelumnya polisi membekuk tersangka tangkas. Saat menginterogasi tangkas, polisi mendapat petunjuk adanya keterkaitan tersangka lain yang mana merupakan bandar di wilayah desa Tamblang. Polisi pun bergegas menggerbak tersangka es dan mendapat belasan paket sabu dengan berat total 4,94 gram. Saat menggerada es, polisi mendapat dua paket ukuran besar, masing-masing seberat 1,39 gram dan 1,92 gram. Keduanya disimpan dalam bungkus rokok yang disimpan dalam rumahnya. Selain itu, polisi menemukan 12 paket sabu lainnya yang disimpan dalam botol minuman kemasan. 4 paket diantaranya memiliki berat 0,12 gram, 2 paket seberat 0,13 gram, 2 paket seberat 0,14 gram, 3 paket seberat 0,15 gram, dan 1 paket seberat 0,16 gram. Tersangka selama ini mendapat suplai barang haram dari Denpasar. Polisi menduga tersangka mendapat suplai narkotika dari dalam lapas kerobokan. Yang berdomisili di Desa Tamblang, Kecamatan Kebutambahan, kami melakukan pengledahan di rumahnya, diketemukan 12 paket hemat yang ada di depan kami, yang siap untuk diedarkan. Sedangkan dua klip ini yang kira-kira kurang lebih, hampir 5 gram, masih disembunyikan di bawah mejanya. Dari interagasi kami dengan tersangka, NT ini adalah di daerah Tamblang. Kini tersangka telah menyesali perbuatannya dan harus mendekam di jeruji besi. Akibat perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 114 Ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kemang Yudha, Balai TV Pemirsa Nantikan Seputar Bali terkini 1 jam datang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!